Untuk mengantisipasi KTP elektronik bekas tercecer, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tasik Malaya melakukan tertib administrasi. Selain mewajibkan pemohon mengembalikan KTP elektronik lama, pendataan hingga penyimpanan KTP elektronik bekas di gudang dilakukan secara ketat. Keterbatasan Blanko membuat pelayanan KTP elektronik menjelang pilpres, dibatasi maksimal 500 buah per hari. Kasus penemuan KTP elektronik bekas di Jakarta membuat khawatir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Untuk mengantisipasi hal itu terjadi, Lisduk Capil melakukan tindakan tertib administrasi dan pengawasan ketat. Pemohon yang akan mengganti KTP elektronik diwajibkan membawa KTP elektronik lama untuk dimusnahkan. Selain dicatat, KTP elektronik lama digunting sebelum disimpan dalam gudang yang terkunci rapat. KTP elektronik bekas ini belum dibuang sambil menunggu instruksi kementerian dalam negeri. Tak heran jumlahnya 30 ribu lebih yang ditumpuk dalam kardus bekas. Ketika misalnya masyarakat yang akan mencetakkan KTPnya akan rusak, maka KTP yang harus itu harus dibawa. Kemudian yang akan perubahan data, yang akan perubahan misalnya status, terus ganti alamat, KTP yang lamanya itu harus ditarik. Kemudian untuk yang lain-lainnya, yang kalau misalnya yang hilang, harus ada surat kehilangan dari kekursian. Kenapa tidak seperti itu? Yaitu ketika misalnya Blanko itu diambil, diambil oleh petugas, maka Blanko itu akan diresipkan. Sementara itu, akibat keterbatasan Blanko dari pusat, pelayanan KTP elektronik dibatasi. Jika awalnya 2 ribu hingga 3 ribu, kini hanya maksimal 500 buah perharinya. Hal ini cukup mempengaruhi pelayanan menjelang pemilihan legislatif dan pilpres 2019. Tercatat masih terdapat sebanyak 8 ribu lebih pemohon KTP elektronik yang menunggu proses pencetakan. Sebagian dari mereka merupakan pemilih pemula. Sejumlah pemohon KTP elektronik baru harus rela antre untuk mendapatkan kartu identitas diri ini. Mereka harus menunggu KTP elektronik rampung dicetak hingga satu pekan lamanya. Sekarang ini usia berapa tahun? 17. 17 tahun. Berarti pilai nanti sudah punya hak pilih ya. Nanti pemilihan legislatif sama presiden sudah punya hak pilih. Jadi ini ngurus-ngurus buat itu juga. Sudah berapa lama ini bikin KTP-nya? Baru minggu kemarin. Belum jadi tapi. Kabarnya hari ini jadi. Proses perekaman dan pencetakan IKTP masih terus dilakukan. Banyak di antara warga yang justru harus mencetak ulang KTP elektronik akibat kesalahan basis data, nama, alamat, hingga tanggal lahir dan status. Deden Rahadian, Tasik Malaya.